Gabungan Ormas dan Forum Masyarakat di Kabupaten Oku pada selasa pagi menggelar aksi penggalangan dana. Aksi ini dipusatkan di Pertigaan Simpang Ramayana Batu Raja. Aksi penggalangan dana ini dilakukan untuk membantu pemerintah Kabupaten Oku untuk membayar sejumlah tunggakan, diantaranya tunggakan pembayaran proyek dan tunggakan listrik di sejumlah kantor OPD di Kabupaten Oku. Koordinator aksi Josie Robert mengungkapkan, dari audensi beberapa waktu lalu terungkap jika Kabupaten Oku mengalami defisit anggaran. Mengapa Oku ini sampai defisit begitu besar, 119 miliar yang dapatkan keterangan kami, dan kemudian kami mendapatkan keterangan juga bahwa dinas-dinas di Oku ini sudah 3 bulan menunggak bayaran listrik, dan kemudian DPR Kabupaten Oku juga sudah menunggak 2 bulan bayaran listrik. Nah, oleh karena itu kami terpanggil bahwasannya harus mengadakan aksi penggalangan dana untuk membantu pemerintah Kabupaten Oku ini, sehingga bisa membayar hutang-hutang mereka, baik itu terkait tunggakan PLN, tunggakan di dinas-dinas, kemudian kegiatan-kegiatan di dinas lainnya. Dari aksi penggalangan dana yang digelar selama 2 jam tersebut, berhasil mengumpulkan uang sebanyak 573.200 rupiah. Uang tersebut diserahkan kepada Bupati Oku, Eduard Chandra. Dan Eduard Chandra mengaku berterima kasih atas kepedulian masyarakat, dan tahun ini dirinya berkomitmen untuk memperbaiki APBD Kabupaten Oku, sehingga sisa-sisa tunggakan bisa terselesaikan. Saya juga bersama pemerintah daerah, terima kasih bahwa ini bagian dari kepedulian dari kalian semua sebagai mewakili masyarakat. Kepedulian atas apa yang mungkin tidak perlu saya sampaikan, karena mungkin potretnya sudah bisa dipotret oleh masyarakat. Bagi saya, selaku kepedulian hari ini, saya sampaikan kita berkomitmen untuk memperbaiki ini. Saya katakan ini perlu dilakukan penyihatan, penyihatan APBD ke depan ini dimulai di tahun 2022 ini.